Setelah terjadi pengeboman gereja katedral Makassar yang didugo dilakukan oleh pasangan suami istri didugo jaringan JAD dan penyerangan Mabes Polri oleh seorang gadis dengan senjata api kini penjagaan dimakas kepolisian di peketan termasuk dimakasai merangin dan polsek-polsek yang ada di merangin tampak pintu hanya dibuka hanya bisa lewat seorang selanjutnya camu diminta melapor dan barang-barang bawaan dilakukan pemeriksaan pun demikian kepolis merangin AKBP Andi Purnawan meminta masyarakat untuk tidak takut dengan teror yang dilakukan oleh para terorisme kalau ada keperluan di Mabes Polres wago diminta tetap datang namun harap memaklumi pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas hal itu demi keamanan bersama dan untuk di Polres sendiri pun kami memilihkan personil baik polwan untuk melakukan pemeriksaan mungkin terhadap orang-orang yang masuk di Polres Merangin sendiri namun masyarakat tidak perlu takut dan tidak perlu ragu apabila mereka memang melakukan atau ada kegiatan di Polres Merangin Ludi Hidayat, Jami TV